musik ini 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 album perjalanan mungkin yang kemarin rilis album karena kita habis jalan-jalan banyak lagu yang dibuat karena kita rilis dalam satu album kompilasi perusahaan ini banyak ada jadi satu lagu yang udah lama sebenernya rangkuman perjalanan kita lah sebagai lagu artinya dari awal liburan memang sudah merencanakan liburan akan bisa lagu gitu ya ya kurang lebih ya tapi emang baru akhirnya mau dirilis itu baru pas selama kita liburan akhirnya diputuskan, oke kita mau rilis disini kapat, lagunya berapa lagu itu bener-bener baru pas kita udah nyala jadi yang paling spesial itu lagunya di album? Ravatar nyanyi kali ya Ravatar nyanyi kan ini kan baru berlama kalinya Ravatar nyanyi walaupun dia emang ngerasa nyanyi yang ngomong kali ya cuman ya seneng apalagi kan lagunya tentang bagaimana dia sayangin sama anak-anak-anak-anak-anak terharul lah apa pengalaman anak Ravatar ya pasti lah ya pasti lah ya dia kan ya maksudnya kan anak-anak-anak itu kan gak tau poinnya apa untuk mengulang-ulang terus untuk nyanyi juga dia belum pernah jadi ya harus ekstra sabar sih dan gak mungkin aku sebagai orang tua kalau dia yang gak mau juga maksanya juga gak mungkin jadi kadang-kadang nih kalau kita take vocal atau ambil shooting buat video aku atau apapun itu kita tuh bisa berhari-hari karena kan ya anak kecil kan banyak istirahatnya makan dulu lah ini dulu lah ini dulu lah belum lagi ya kalau dia gak mau ya kita belum tapi melihat gak ketarikan ini-ini yang hari itu ya pasti lah ya kan nanti kita ngapain mainan main bareng tapi melihat ah ya gak yang depan gak yang duduk ya gak belum bisa dilihat sih sebenernya cuman kalau dia itu memang kalau aku sama Raffiq kebetulan gak pernah memaksakan kalau misalnya dia mati rambut nih kalau dia pada saat itu pada maksudnya pada kenyataannya pada hari itu dia gak mau ya kita gak pernah memaksainya apa dia ada kesulitan gak? secara kan udah lama nih ya udah lama lagi lupa dirinya sulitannya gak ada sih ya kita mah ada pelaksanaan kita bikinnya fun juga ini kan jadi kenangan album kita aja jadi itu juga bukan berambisi yang harus dikenang ini memang waktu itu terakhir kita bikin album lima tahun lalu saat menikah dan sekarang saat lima tahun perjalanan kita ada teman dibantu siapa? ada Melik Uslo ada Pasya Ungu ada Lala Ilmanino ada Anstory ada juga Jeffrey Jeffrey ya ada beberapa teman dibuat lagi ya ah liburan sambil bikin video clip bisa gak sih? gak juga sih santai aja seru aja jadi kita mah bikin yang memang gak gak capek ya sambil sambil menyelam ini mahir lah Gitte tapi ada rencana untuk collab gak? sebenernya bukan warisan untuk apa tapi warisan kenang-kenangan aja Gitte tadi kan katanya sempet nyanyi sambil nangis sampai malem tuh ya saking capeknya gimana bisa ceritain gak? ya seru aja ya itu tinget-tinget kemarin sih jadinya sekarang kalau sekarang udah wujud kalau kemarin ya karena mungkin capek gitu terus emang harus dikejar deadline jadi emang mau ya emang harus dekat jadi udah lain ya penjel lagi di dini udah udah apa yang buat kanan apa yang buat kanan? yang buat kanan kan aku sih anak aku serang kumpul-kumpul jadi kalau terjadi kan kumpul banyak sama teman ngobrol-ngobrol kalau kemarin kita ya kayak ada cuma ya sekeluarga aja gitu karena kalau kita udah mulai kerja lagi ketemu sama temen-temennya udah empat udah bisa ketemu ini ya seru ya menurut ya 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 kita lihat emang bener aku sama Rafi aku juga gak pernah ngoyo memang nyanyi-ngobrol harus gini harus gitu jadi maksudnya nyanyi juga bukan gak pernah terintas jadi penyanyi beneran ya yang penting buat gue banyak yang suka banyak yang senang jadi berkah buat semua dengan kejadian kemarin dengan kejadian kemarin mau ngomongin ngasih program bayi tamu ngalam dong tapi iya pikir mau fokus aja gitu kan untuk kata punya adi gitu iya doain aja kan untuk kolapsin ini lagu sendiri ini ha? kolapsin ada gak? enggak enggak ini isinya kalau memang lagu ini aku biji sama Rafater ini gak mau menjadikan Rafater sebagai penanyian cili kan enggak juga sih Rafater ya sesukanya dia namanya anak kecil kan misalnya dia mau jadi artis atau enggak ya suka-suka dia aja tapi ini bikin bikin satu album kenangan disini ah mungkin karena sekarang gak ada penyanyi cilik lagi udah jarang mungkin Rafater akan difokuskan atau gimana sih enggak juga sih Rafater mah ya ini akan hanya menyisi aja tapi suara anak kecil ya seru-seru aja lucu-lucu tapi dia pengennya apa sih? Rafater pengennya gak tau sih dia masih kecil pengennya main game mulu sekarang udah besarnya pengen abu nah apa sih menjadain nih kan ya ya pasti lah sekarang ya kemarin memang kesempatan karena kita kan pindah-pindah pesawat pindah-pindah negara sekarang pindah-negara lebih fit ada rencana cobraskat ya berarti sama aja Yunis juga apa? kobe Sara gua cuma Yunisara ya hahaha gak ada di album ini haha mau berarti next project ya 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 kalo kita mau kolam sama siapa aja kita kan punya ucaraan musik kolam sama siapa aja ya masalah tapi misalnya gak paham tuh kalo misalnya kolam sama kita sih biasanya sama ini kalo diransisi di youtube tuh kolam sama siapa aja ya kadang-kadang ada temen-temen yang butuh promo apa segalanya Semalam kelihatan Raffi ketemu dengan Tayo, ini gimana? Udah kenal juga udah lama, nanti ada Instagram yang diterima kasih sebenernya Ya, si Laturami kan nama siapa? Ini bentuk nomoran, gimana? Bentuk promo? Promo? Malah kita pakai Instagram kita, pakai Youtube kita, dan nanti kita punya acaraan sekarang reverse Setiap bulan sekali kita keluar kota, nanti kita akan nyari juga disitu Jadi, ya apapun aset digital kita, aset off-air kita, on-air kita yang kita punya, ya kita cuman maksimalkan Karena Frans kan masuk, fokusnya kan untuk penyanyi-penyanyi, mas Hidupnya yang menjadi kendala juga sekarang Enggak ada juga, enggak ada fokus ke penyanyi lawa sih Ya, karena kan yang sedang keluar lalu Enggak ada, kita emang berkolaborasi universal, semua jendela dulu, semua rusik, mau pop, download, ya sama penduduk kita Ah, cerita di kita kemarin juga sempat di bandara Eropa, sempat ada orang yang beberapa lengkap karena Corona Oh enggak ya, sekarang kan lagi memang rame virus Corona, maksudnya dari saya di luar negeri juga udah mulai rame Asia kan, kalau orang Eropa mungkin ngelihat orang Asia kan, disangkannya kita, ya jadi, ya ada ya Cuman kan itu orang-orang yang enggak benar aja, tapi ya, ya bener-bener kita sehat semuanya diberikan sehat Tapi awalnya merasa gimana sih, sekarang mereka Eh, gue mau cuaka aja dong, gue kok enggak bener-bener Asuslah, penggunaan yang sebenarnya, ekspektasinya seperti apa? Eee, ekspektasinya pasti banyak yang suka, banyak yang senang Semoga, ini kan kita kerjainnya waktunya bener-bener dengan penuh cinta gitu ya, maksudnya keluarga Jadi semoga yang bener juga, yang suka juga bisa merasakan, yang bisa merasakan, yang bisa merasakan dengan orang lain V, ini bakal jadi project terus ya, masih itu kontini setiap tahun, apa harus punya Nggak lah, aku kalau sama Gigi, ya bikin kayak gitu bikin ya, bikin golden moment aja 5 tahun lalu, sekarang 5 tahun, jadi ya, kalau ada moment aja, kalau ada moment, kita nggak bikin apa Sekarang bisa dilihat, walaupun cuman angkat-angkat, tapi ini salah satu pokok juga masih gitu Ya, dan juga sih, maksudnya secara nggak berpulung, tapi kita nggak pernah, ya sebenarnya ada kewarna sih, masih ada kenapa Tapi sekarang, secara nggak berpulung, secara tidak teranggih aja sih, sebenarnya Karena juga buat kita, rampatan juga ini, emang karena kayak berpikirnya mau bekerja Banyaknya, banyaknya warga yang parnok terlalu berlebihan tentang virus-virus Ya waspada perlu, jaga kesehatan perlu, ya penting kita juga nggak harus terlalu ketakutan yang menyebabkan Kalau virus corona jangan menyebabkan yang kita jadi kalap, jadi ini, nggak lah Ya kita tetap, yang penting imunitas badan kita, tetap kita juga jaga-jaga fisik kita, jaga-jaga kesehatan kita Karena, ya segala sesuatu, mau wabah, mau apapun itu, ya semuanya ada caranya untuk kita bisa pencegahnya Dan sambil kita berdoa, dan setelah itu kita berdoa Pake luarannya sih, ya, jadi kemana-mana akan salaman doa? Ya, aku ya, salaman tonga ya bisa begini, sebegini, bisa gimana itu, ya tergantung sih Tapi yang paling penting badan kita itu sehat Lebih kasih aku, Ernest itu mungkin ke orang-orang saling menjaga gitu, apalagi kalo lagi sakit ya Pake masker atau apa, jadi kita saling menjaga satu sama lain A, kemarin foto anaknya Sanas di comot A, gimana? Di abu, 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 abu Ya, kayak gitu-gitu ya, kalo ada orang yang ngapus gitu kan kita bisa lapor polisi, kita tergantung kan udah di report, udah di semua Ya, kalo memang ke telun ya kita bisa lapor polisi biar pihak ini berwajib Mas, warnanya Sanas sendiri digunakan? Ya, siapa sih orang yang suka, ya pasti ya kita bisa lapor polisi, bisa apa Jadi, ya kita lihat aja, gimana, nah jadi Lagi udah lapor polisi gak, A? Belum Gak tau, di nanas Gak tau, di nanas A, respon dari rakantar sendiri, pas tau, tau gak sih kalo misalnya dia kegirannya, kalo nanas? Ya, namanya anak kecil lah dia mah, paling yang ngeliat ibunya sedih, ya dia hibur, ya ngodong-ngodong Ya gitu-gitu mah, namanya anak kecil ya, dia tau, oh bayinya udah gak ada di perutnya, ya dia hibur ibunya, bilang ibunya jangan capek-capek Aku mau langsung Bisa dikasihnya aja, doain Ah, deket-deket mau beli rumah yang sudah lima ya? Gak tau, gak tau Gak tau, gak tau Syuting, sangat syuting, mau beli rumah Bapak gigi mungkin membatasi kegiatan sekarang? Enggak sih Sip Aku harung ya Oke, oke oke Terima kasih, baik-baik-baik